Intro Saat ini pasukan Rusia sedang menuju ke Pokrov Kebelumnya Rusia berhasil mencaplok kota kedua di Donetsk dalam sepekan Intro Ekonomi Ukraina diperkirakan akan mati jika Rusia berhasil mencaplok kota Pokrov atau Krasno Armei Jatuhnya Pokrov bisa berdampak parah pada kemampuan Ukraina untuk mempertahankan operasi militer Karena kota itu sumber batubara penting bagi industri baja dan metalurgi Kata Stanislav Jinsenko dikutip dari Riano Posty Pokrov menyuplai batubara untuk produksi Industri baja adalah sumber penting pendapatan pajak dan ekspor Ukraina Tanpa pabrik baja, ekonomi negara ini akan benar-benar mati Ujar Jinsenko Pokrov adalah pusat distrik yang berada di barat laut Republik Rakyat Donetsk Pada tahun 2022 jumlah penduduk kota itu berjumlah lebih dari 61 ribu orang Pokrov menjadi tempat pertemuan jalur-jalur rel utama Kota ini menghubungkan Donetsk dengan Denipropetrov di Ukraina Selain itu jalur rel Pokrov juga memiliki hubungan dengan kota yang dikuasai Ukraina di utara Republik Rakyat Donetsk yakni Kramator dan Selapian Rohan perusahaan konsultasi militer yang berbasis di Polandia mengatakan Jatuhnya Pokrov akan sangat menyulitkan pasukan Ukraina Jatuhnya Pokrov akan mempersulit logistik dan menjadi pukulan bagi Ukraina Jatuhnya Pokrov memicu kerugian lebih besar dan makin diperparah oleh kurangnya personel Kurangnya peluru artileri, kesalahan dalam komando dan kontrol yang lainnya Kata Direktur Rohan Konrad Mujika, dikutip dari Kyiv Independent Sepanjang perang, Ukraina memang diderap permasalahan kurangnya tentara, amunisi, dan perbentengan Menurut pakar politik Polidimir Vesenko, jatuhnya Pokrov akan seperti jatuhnya Bakmut dan Abdika pada tahun 2023 dan awal tahun 2024 Saat ini pasukan Rusia sedang menuju ke Pokrov Sebelumnya Rusia berhasil mencaplok kota kedua di Donetsk dalam sepekan Mujika mengatakan Rusia berupaya mencaplok tempat-tempat yang tinggi seperti Pokrov Di sana Rusia bisa mengoperasikan pesawat tak berawak dan melancarkan serangan artileri Tentara Ukraina melaporkan ada lebih dari 150 serangan Rusia dalam sehari di peron tempur itu Pasukan Rusia memasuki kota Hrokdika pada awal September Kota itu bisa direbut hanya 5 hari setelah kota Puhledar Di perbatasan Donetsk-Japorizhia yang dikuasai Rusia Polidimir Zelensky mengklaim Rusia menjatuhkan 800 bom luncur Dan mengirim 400 drone dan 20 rudal ke Ukraina minggu lalu Teror udara harian itu bisa dihentikan Dibutuhkan persatuan dari para rekan dan senjata jarak jauh Kata Zelensky dikutip dari ala Jajira Jangan lastas dia Jangan lupa langsung Jangan lupa like, share dan subscribe